Kita bisa kembangkan Kabupaten Pacitan termasuk dalam daerah yang minim sumber air Terbukti dengan kekeringan yang selalu melanda apabila musim kemarau tiba Minimnya sumber air disebabkan oleh topografi wilayah Sekaligus tidak adanya cekungan air tanah yang bagus Permasalahan air terdiri dari tiga aspek yaitu Too little, too much, dan too dirty Kabupaten Pacitan meliputi dua masalah Yaitu too little, terlalu sedikit air jika kemarau Too much, terlalu banyak air, dan bahkan banjir jika musim penghujan Sedangkan untuk masalah too dirty atau pencemaran Kabupaten Pacitan masih terhindar dari hal tersebut Mengatasi permasalahan minimnya air Sekretaris Binas ke UPR Pacitan Yuditri Kuncoro Memberitahukan jika air hujan dapat ditambung dan dimanfaatkan secara maksimal Mengingatlah adanya penelitian yang membuktikan Jika air hujan aman digunakan Saat ini, PUPR telah membuat penampungan air hujan di dua wilayah Yaitu di desa Petong Sinarang dan desa Kasihan Pembalan air kekeringan itu rata-rata di daerah yang berbukit-bukit di atas Jadi, maka sebenarnya kami lebih begini Ini lagi tren-tren ya Lagi tren bahwa penamanan air kekeringan itu Banyak dengan memoptimalkan air hujan Jadi, pemanenan air hujan, rainwater, harvest day Jadi, kita meskinya sama-sama PUPR kini rencanakan untuk sosialisasikan pada masyarakat Bahwa air hujan aman digunakan Sekaligus, jika ditampung dapat digunakan sebagai cadangan air Jika musim kemarau tiba nantinya Umi Wardah melaporkan Jika musim kemarau tiba-tiba